assalamualaikum halo teman-teman kembali lagi bersama aku Dela Nistra di video kali ini aku mau nge-review produk lagi nah produk yang aku review yaitu acne serum dari Trui ya produknya kalian udah tau kan kalau aku suka coba berbagai macam skincare dan aku sesuaikan dengan kondisi kulit aku dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja ke reviewnya Oh ya jangan lupa follow Instagram aku disini karena aku lebih aktif di Instagram daripada di YouTube akhir-akhir ini yuk kita langsung mulai ke videonya jadi terlebih BHA and Cica acne serum ini produk baru yang didalamnya ada aktif ingredients yang dihususkan untuk kulit yang bermasalah dengan jerawat lebih tepatnya lagi produk ini sangat cocok untuk kalian yang memiliki tipe kulit acne plus skin Seperti biasa disini aku mau demokin cara pakai serumnya dan mau memberikan hans review ke kalian setelah aku memakai serum ini selama beberapa minggu terakhir ini kondisi kulit aku yang jerawatan dan beruntusan sebelum pakai serum ini maka dari itu aku mencari serum atau produk yang pas untuk kulit aku yang bener-bener buruk banget beberapa minggu kemarin dan aku jatuh cinta dengan serum dari truif ini yang varian acne serum nah di dalam serum ini sendiri terdapat kandungan BHA 1% dan cica 2% cica itu sendiri adalah centella asiatica kalian udah tahu kan dan kenapa masih aku bungkus aku tuh orang yang kalau beli skincare baru itu selalu aku masukin kedalam boxnya karena sayang aja gitu disini aku udah pakai beberapa minggu beli ya teman-teman bisa kalian lihat disini udah kayak cica seginian kalau kalian lihat kalau kalian notice untuk tekstur selainnya putih susu kental itu dan ini baunya aku suka karena enggak 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 kayak bau-bau yang aneh itu baunya masih bisa ditoleransi aku suka banget sama baunya dan dari segi packaging untuk packagingnya ini botol kaca ya teman-teman jadi lucu aja gitu aku suka kayak mewah klasi gitu aku suka banget sama packagingnya mau tunjukin ke kalian teksturnya ya teman-teman enggak aku taruh di taman dulu terus serumnya kan bisa lihat enggak terlalu cair dan enggak terlalu kental jadi menurut aku ini teksturnya pas banget sih masuk belom ini dan ini enggak lengket sama sekali mudah banget masuk di kulit dan bikin kulit jadi instan glow terus melembabkan aku suka banget sama hasil serum yang seperti ini nah disini aku sengaja enggak pakai make up supaya kalian bisa lihat langsung aja aku pakai aku pakainya enggak banyak-banyak banget tiga drop aja nah ini dia langsung mau aku blend BHA beta-hydroxy acid bermanfaat untuk meningkatkan eksfoliasi kulit dibandingkan dengan salisilik asid biasa sehingga sel kulit mati mudah terangkat komedo dan jerawat pun hempas selain itu juga bisa mengontrol produksi sebum di kulit dan mengecilkan pori-pori kita cica atau centella asiatica bermanfaat untuk menenangkan kulit kita yang iritasi dan kemerahan cica ini kaya akan antioksidan yang dapat membantu mempercepat penyembuhan jerawat melembabkan dan mencerahkan kulit ada juga kandungan hexamide dan forms of visionaries hexamide sendiri sebagai antibakteria dari Inggris yang mampu melawan bakteri dari penyebab jerawat forms of visionaries ini terkenal di Spanyol untuk membantu memperkecil pori-pori dan meningkatkan elastisitas pada kulit untuk komedo sendiri yang ada di bagian hidung aku enggak yang cepet banget hempasnya nunggu beberapa hari dulu nah untuk komedo yang kayak komedo putih atau hitam gitu setelah memakai serum ini mata dari komedonya itu kayak muncul gitu ke permukaan jadi tinggal aku pakai masker gitu udah keangkat ini fungsinya membantu untuk meneluarkan mata dari si jerawat atau si komedo itu sendiri kalau si beruntusan menurut aku lebih cepat prosesnya daripada si jerawat jadi beruntusannya itu lebih cepat sembuhnya gitu kalau pakai serum ini untuk harganya karena si serum ini udah tahu harganya harganya itu fardubel banget Rp155.000 dengan berat 30ml lumayan banget kan teman-teman aku sangat merekomendasikan serum ini karena di kulit aku itu hasilnya bagus banget oh ya tipe kulit aku itu kombinasi ya jadi di bagian t-zone ini berminyak banget di bagian sini ini kering di bagian sini juga kering cukup sekian video review dari aku semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like comment and subscribe semoga YouTube channel aku bisa lebih berkembang ke depannya terima kasih teman-teman see you terima kasih terima kasih